Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anissa Dwinur Fadila Pada video saya kali ini Saya akan menjelaskan mengenai Conten multimedia Yaitu dengan teknik steganografi Cover generation Jadi yang pertama Kata saya jelaskan adalah Apa itu steganografi sendiri Steganografi sendiri Secara lengkat Yaitu Berasal dari bahasa Yunani Yang berarti steganos Dan grapia Steganos sendiri berarti tertutup Dan grapia sendiri Berarti menulis Secara umum steganografi adalah jenis komunikasi Yang tersembunyi Yang secara harfiah Berarti tulisan tertutup Pesannya terbuka selalu terlihat Tetapi tidak terdeteksi Bahwa adanya pesan reasia Ada pun juga deskripsi populer Mengenai steganografi Yaitu steganografi Yaitu Steganografi Yang berarti tersembunyi di depan mata Oke yang selanjutnya Yaitu Mengenai teknik-teknik Dalam steganografi Teknik yang pertama Yaitu Ada Substitusi Jadi Teknik yang pertama Yaitu Substitusi Teknik Substitusi itu sendiri Yaitu Suatu teknik Yaitu Mengganti data normal Menjadi Data rahasia Biasanya dalam teknik Substitusi ini Datanya tidak terlalu banyak berubah Jadi Tidak banyak berubah Ukuran Dari data asli Dengan data yang sudah Di CCB Dengan data rahasia Itu ukurannya Tidak terlalu jauh berbeda Tetapi Dalam teknik ini Dapat menurunkan Kualitas Media yang di CCB Lalu Yang kedua Yaitu Injection Injection yaitu Suatu teknik Menanamkan pesan rahasia Setara langsung Kedalam suatu Media Masalah dari Teknik injection ini Yaitu Data Atau media Yang di injeksi Ukurannya Akan berubah Sesuai Dengan Aslinya Jadi Data yang di CCB Ukurannya Akan lebih besar Dari data Sebelum ada Di CCB Pesan rahasia Yang ketiga Yaitu Transform Domain Teknik ini Merupakan teknik Penyembunian data Pada Transform Space Teknik ini Akan Merubah file Atau File yang cocok Untuk teknik ini Adalah file JPG Dengan format JPG Yang Selanjutnya Yaitu Teknik Spread Spread Yaitu Merupakan Teknik Pentransmisian Data Menggunakan PCDock Noise Code Yang Independen Pada Data Informasi Sebagai Modulator Bentuk Gelombang Untuk Menyebarkan Sinyal Ke Dalam Sebuah Jalur Komunikasi Yang Selanjutnya Yaitu Teknik Distortion Teknik Distortion Merupakan Teknik Yang Menciptakan Perubahan Atas Benda Yang Ditumpangi Data Rahasia Atau Media Yang Ditumpangi Oleh Data Rahasia Tersebut Akan Mengalami Perubahan Dan Yang Terakhir Yaitu Teknik Cover Generation Yaitu Suatu Teknik Yang Lebih Unik Dibanding Dari Teknik Teknik Sebelumnya Dikarenakan Cover Objek Yang Dipilih Untuk Menyembuhkan Pesan Dalam Cover Generation Ini Berbeda Jadi Pada Kesempatan Kali Ini Teknik Yang Akan Saya Bahas Lebih Detail Adalah Pada Teknik Cover Generation Nah Sebelum Membahas Mengenai Teknik Cover Generation Dalam Stegonografi Sendiri Itu Terdapat Dua Proses Secara Umum Yaitu Ada Embedding Dan Ekstrasi Embedding Sendiri Yaitu Proses Penyembunyian Pesannya Sedangkan Ekstrasi Itu Merupakan Ekstrasi Pesan Rahasia Atau Pesan Rahasia Yang Sudah Dirahsiakan Atau Di Embedding Sebelumnya Itu Diekstrasi Lagi Menjadi Data Selanjutnya Nah Disini Adalah Penjelasan Mengenai Cover Generation Itu Sendiri Nah Jadi Cover Generation Itu Merupakan Suatu Teknik Yang Paling Unik Dibandingkan Keenam Tipe Teknik Yang Lainnya Seperti Yang Saya Jelaskan Sebelumnya Jadi Ada Beberapa Teknik Lain Selain Cover Generation Tapi Teknik Cover Generation Ini Merupakan Teknik Yang Lebih Unik Dibanding Teknik Lainnya Karena Pada Teknik Cover Generation Ini Biasanya Sebuah Cover Data Digunakan Untuk D-CCP Pesan Di Dalamnya Tetapi Hal Itu Bukanlah Yang Dilakukan Dalam Teknik Ini Jadi Metode Cover Generation Ini Sebenarnya Membuat Sebuah Cover Data Dengan Tujuan Utama Dari Penyembunyian Pesan Dan Contoh Yang Paling Populer Saat Ini Yaitu Spam Mimik Itu Menurupakan Contoh Yang Paling Bagus Mengenai Teknik Cover Generation Ini Berikutnya Akan Saya Jelaskan Lebih Data Lagi Mengenai Contoh Dari Cover Generation Ini Yaitu Spam Mimik Oke Jadi Selanjutnya Spam Mimik Apa itu Apa Spam Mimik Jadi Spam Mimik Sendir Itu Merupakan Teknik Yang Paling Populer Saat Ini Yang Merupakan Salah Satu Teknik Dalam Steganografi Yang Menstransformasikan Pesan Menjadi Format Lain Namun Pesan Tersebut Masih Bisa Dipaca Secara Tata Bahasanya Hal Ini Berbeda Dengan Proses Enkripsi Yang Mengubah Pesan Menjadi Bentuk Acak Jadi Jika Teknik Enkripsi Lainnya Itu Biasanya Mereka Dibuat Dalam Bentuk Acak Agar Tidak Dapat Dibaca Oleh Seseorang Atau Diketahui Oleh Seseorang Tapi Dalam Teknik Ini Bisa Dibaca Tetapi Terdapat Pesan Rasia Yang Ada Di Dalamnya Nah Spam 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 Itu Seringkali Orang Menyebutnya Sebagai Berita Atau Iklan Atau Pesan Yang Dikirim Secara Bertubi Atau Secara Maskal Dan Kebanyakan Orang Sendiri Jika Mendapatkan Suatu Spam Pesan Itu Akan Merasa Terganggu Dan Mungkin Berpikir Jika Itu Tidak Penting Jadi Seperti Itu Selanjutnya Mimic sendiri merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk mentransformasikan pesan ke dalam format lain Namun pesan tersebut masih bisa dibaca secara tata bahasa Jadi Mimic itu berfungsi untuk mengubah pesan itu Pesan menjadi spam untuk nantinya melalui beberapa proses sendiri Nah cepat didefinisikan juga spam Mimic itu merupakan suatu proses yang dikembangkan oleh orang-orang di spamimic.com Jadi disimpulkan atau secara garis besarnya spam Mimic itu merupakan suatu proses yang dikembangkan oleh orang-orang di spamimic.com Jadi spamimic.com sendiri itu merupakan suatu website yang disajikan atau disuguhkan untuk mengubah suatu pesan singkat menjadi spam Yang sudah disisipi pesan-pesan rahasia itu menjadi suatu spam Jadi dengan spamimic.com ini kita itu dimudahkan untuk mengkonversikan pesan singkat ke dalam spam Atau memasukkan pesan rahasia itu ke dalam suatu spam pesan Yang selanjutnya yaitu proses mengubah pesan menjadi spam dengan Mimic Function itu sendiri Tapi sebelumnya mengapa untuk menyembunyikan suatu informasi kali ini menggunakan spam Saya kali ini mengapa untuk mengamankan suatu informasi atau data kita menggunakan spam Sedangkan diketahui spam sendiri dengan banyakan anggap orang itu merupakan email sampah yang mengganggu Atau seringkali diajukan oleh orang-orang karena dianggap pesan tidak penting atau pesan iklan atau pesan penipuan dan lain-lain Nah dengan hal ini maka dijadikanlah suatu kelebihan dengan menyembunyikan informasi rahasia ke dalam suatu spam Karena spam cenderung dianggap tidak penting atau diajukan sehingga informasi rahasia yang kita sisipkan di dalam suatu spam tersebut Dapat lepas dari target pencarian data-data terenskripsi melalui internet Dan yang kedua juga spam berisi kalimat-kalimat yang dapat dibaca atau tidak acak Sehingga menghilangkan kesan bahwa spam adalah hasil dari proses pengamanan informasi atau inskripsi Yang selanjutnya adalah mengubah pesan menjadi pesan spam dengan mimic function Jadi mengubah pesan menjadi spam itu dengan menggunakan mimic function itu ada beberapa prosesnya Dan yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu tipe-tipe dari mimic function yang akan digunakan untuk merubah pesan menjadi spam Dan yang pertama yaitu terdapat regular language atau bahasa biasa Pada tipe ini mimic function merubah data menjadi string yang diambil dari himpunan bahasa biasa yang sudah ditentukan Yang kedua yaitu tipe context-free language atau context-free grammar Nah pada tipe kedua ini mimic function adalah merubah suatu data menjadi string yang diambil dari bahasa dengan konteks bebas dan tidak ambigu Dan yang ketiga merupakan recursive enumerable language Tipe ketiga dari mimic function ini menggunakan turing machine seperti yang digunakan dalam mesin sandi Nah dari ketiga tipe di atas Tipe yang paling cocok untuk merubah pesan menjadi spam yang dapat dibaca dengan benar Yaitu adalah tipe kedua Jadi penjelasan proses dalam pengolahan informasi dan data pada mimic function dapat menjadikan informasi lebih mudah dijelaskan oleh tipe yang kedua Tipe kedua ini sangat cocok karena menciptakan suatu string yang secara tata bahasanya benar dan terlihat seperti bahasa manusia Dalam tipe ini juga menggunakan context-free grammar Yang berarti bebas menentukan tata bahasa yang akan digunakan Itu bisa menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ataupun bahasa lain Lalu dalam context-free grammar itu sendiri Itu terdiri dari tiga fungsi Yang pertama itu terminal Terminal merupakan bentuk teknis untuk fragment kata ataupun kalimat Dan yang kedua adalah variable Variable merupakan sesuatu versi abstrak yang dibuat dari kesimpulan kemudian Dan yang ketiga adalah produksi Dari produksi ini menjelaskan bagaimana variable dapat dikonversikan ke dalam himpunan variable ataupun terminal yang berbeda Lalu setelah kita sudah mendapatkan tipe yang cocok untuk mengubah suatu pesan ke spam Itu terdapat langkah kedua Yaitu mengubah data ke grammar Nah untuk membangun grammar yang baik itu Diperlukan pikiran tentang plot dan naratif Lalu memecahkan kalimat menjadi banyak pilihan Dan yang ketiga itu menggunakan banyak variasi Agar satu data menghasilkan bentuk yang berbeda-beda Nah dalam tiga hal itu Itu akan menciptakan grammar yang baik Dan yang ketiga yaitu passing grammar ke data Nah yang selanjutnya setelah langkah-langkah mengkonversi pesan ke spam sudah selesai Maka selanjutnya akan membahas format spam Jadi spam sendiri memang merupakan suatu pesan yang sering diajukan Ataupun dianggap tidak penting oleh kebanyakan orang Tapi untuk menyembunyikan suatu informasi Dengan spam itu diperlukan suatu format tersendiri Format spam menjadi hal yang sangat penting Untuk mendesain luaran mic function Dengan proses yang rumit dan membutuhkan perhitungan yang cukup lama Dan perhitungan tertentu yang dibangun Agar pesan spam itu tidak mudah untuk dibongkar Seperti halnya inskripsi Format dari spam sendiri itu juga didesain Untuk tidak diketahui oleh orang lain Dan tidak dicurigai bahwa itu terdapat sisipan pesan rahasia Nah jadi format pertama dalam spam yaitu Terdapat spam pembuka Spam pembuka sendiri merupakan suatu spam bayangan Yang berisi beberapa paragraf spam Yang terdiri dari salam pembuka Dan hal pembuka yang berisi perkenalan Dari sebuah perusahaan atau usaha tertentu Jadi fungsi dari spam pembuka Atau spam bayangan ini sendiri Yaitu membentuk suatu titik awal Pada pengembangan isi informasi pada spam Dan yang kedua yaitu spam isi Merupakan hasil konversi informasi dengan mimic function Berdasarkan produksi dan variable tertentu yang didesain Spam isi ini sendiri Jika semakin panjang variable dan semakin panjang produksinya Yang didesain Maka hasilnya akan lebih kompleks Dan yang ketiga yaitu spam penutup Adalah bagian cukup penting dalam keseluruhan isi spam Jadi dalam spam penutup ini Adalah hasil perhitungan dari Nomor indeks spam pembuka dan panjang informasi Sebelum dikonversikan ke dalam suatu mimic function Yang selanjutnya adalah Dalam spam mimic sendiri itu terdapat dua proses Yaitu encode dan decode Encode sendiri adalah proses penempatan urutan karakter huruf Angka, tanda baca, dan simbol tertentu Kedalam suatu format khusus sehingga menjadi sebuah sandi Dan sedangkan decode adalah proses sebaliknya Yaitu konversi dari format yang disandikan kembali ke karakter aslinya Nah yang selanjutnya adalah Contoh Jadi contoh dari spam mimic itu sendiri Ada pada sebuah website Sudah dikembangkan oleh orang luar Yaitu websitenya itu bernama www.spamimic.com Jadi di dalam website ini sendiri Itu terdapat encode dan decode Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Jadi kita itu pertama Langkah pertamanya jika teman-teman ingin mencoba sendiri Bisa mengunjungi langsung Websitenya di www.spamimic.com Nah disana teman-teman bisa mencoba sendiri Dari penjelasannya yang sudah saya jelaskan Jadi jika ingin menyembunyikan pesan Pesan singkat menjadi sebuah spam Itu teman-teman bisa mencobanya langsung Di website ini Jadi yang pertama itu Langkah yang pertama Kalian membuka dulu websitenya Nah nanti tampilan awalnya itu Akan seperti ini Ini tampilan awal Nah nanti teman-teman itu bisa langsung Mengklik di encode ini Nah nanti teman-teman bisa mengisikan Pesan apapun Di dalam Ini kotak ini Pesan apapun Mungkin good morning Atau pesan-pesan penting lainnya Bisa teman-teman inputkan disitu Nah setelah pesan Teman-teman meng-inputkan suatu pesan Pesan singkat Lalu teman-teman bisa encode Nah dari teman-teman encode Itu hasilnya ada di sebelah sini Nah ini adalah pesan yang teman-teman Inputkan sebelumnya Pesan singkatnya yaitu Hello my name is hero Nah pesan Setelah di encode Itu nanti Keluar apa Pesan spamnya Nah disini Kurang lebih isinya itu sama Seperti format Format spam Yang saya jelaskan sebelumnya Jadi itu ada Spam pembukanya Nah disini dia Decision maker Which new you are Interested in Receiver amazing intelligent Nah disini menggunakan bahasa Inggris Karena memang yang mengembangkan adalah Dari orang luar Nah disini itu Ada pesan Eh spam pembuka Lalu ada juga isi Dan spam penutupnya Nah jadi Supaya teman-teman lebih jelas Saya akan menampilkan sedikit Mengenai contoh yang saya jelaskan sebelumnya Yaitu yang pertama adalah Mengunjungi website Spamimid.com Nah setelah itu Tampilan awalnya adalah seperti ini Nah gimana caranya kita menginputkan Suatu pesan singkat Nah kita klik di encode Nah disini kita akan Meninputkan Suatu pesan My name is Anissa Nah kita Lakukan encode Atau menjadikan pesan ini Menjadi pesan spam Ya Pesan yang tadinya hanya Singkat My name is Anissa Dijadikan pesan spam seperti ini Nah segini banyaknya Untuk menyembunyikan suatu pesan Hanya dengan Menuliskan My name is Anissa Nah ini bisa kita Copy paste Nah lalu kita decode Decode adalah mengembalikan Pesan kembali Atau mendeskripsikan Pesan spam itu Kembali ke Pesan aslinya Nah kita Kurang lebih contohnya Seperti itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Bye